Ibu baru menuangkan air di panci, baru membuka keran air, selalu bismillah, 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 bismillah ini mengusir syaitan yang ada di sekitar situ. Sebaliknya, kebanyakan orang kesurupan, kadang-kadang kena syaitan, kalau dia lempar air panas, lempar benda di tempat kosong, tidak baca bismillah. Maka ada syaitan situ kena, lalu kemudian anaknya misalnya kena air panas itu, kemudian ibunya atau ayahnya marah masuk ke jasad orang ini, sering kali begitu. Waktu dikukir dia keluar, ditanya kenapa dia bilang saya jengkel orang ini menyiram ini dan itu misalnya, atau dia kuncing sembarangan. Kemudian juga, dan juga sebelum masuk kamar mandi, atau dalam hati ketika membukanya di kamar mandi. Ini ada putut nomor 499, kata beliau pernah seorang jin merasuki tubuh penderita, dan ketika jin itu ditanya kapan kamu masukinya dan bagaimana, dia menjawab pada hari demikian, dia masuk kamar mandi lalu membuka keran air panas, sedangkan aku berada di dalam keran, sehingga air panas itu membakarku. Makanya aku merasukinya sebagai tindakan balas dendam. Kadang-kadang begitu, ya. Ini sebenarnya terjadi. Dan dia sudah bilang yang tidak boleh menyebutkan nama Allah sama sekali di kloset, weseh, ya. Kalau di shower, wastafel, boleh. Ini juga pernah terjadi, teman-teman, ada pengalaman seorang mahasiswa dari Rusia dulu di kampus kami, itu kalau tidak salah dia mu'allaf, baru masuk Islam. Rupanya setiap azan, kami dulu punya peraturan di kampus, selalu harus sholat di masjid, dan ada pengawasnya keliling dia, kamar-kamar gitu. Dia rupanya setiap azan maghrib selalu masuk kamar mandi-mandi, dia nggak sholat. Sehingga akhirnya satu waktu dia kesurupan, syaitan. Diruki sama satu orang syih, waktu itu ada Syih Abdullah namanya di kota Madinah. Waktu kesurupan ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya syaitan yang masuk ke badan dia. Karena dia setiap maghrib ini selalu masuk kamar mandi dan tidak sholat. Jadi, subhanallah, ada satu cara syaitan memasuki orang yang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika melimpar pisau cukur di kolam, atau selainnya setelah mencukur, ya. Ini ada putnam nomor 500 di bawah. Meskipun sudah diketahui adanya larangan mencukur jenggot, karena hal itu menyerupai wanita. Rasulullah SAW telah melaknat dan dilaknat, ialah dijauhkan dari rahmat Allah. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Masih banyak lagi hadith dan dalil lain yang menunjukkan dosanya mencukur jenggot itu. Seorang jin masuk ke dalam tubuh penderita, dan ketika ditanya tentang sebab masuknya ke dalam tubuh penderita, ia menjawab, ia mencukur jenggotnya suatu hari. Kemudian melempar pisau cukur ke dalam kolam. Padahal saudaraku duduk di dalam kolam. Maka pisau cukur itu mengenai lehernya dan membunuhnya. Saat itu, sepupuku berdiri di kamar mandi. Ketika ia menyaksikan apa yang terjadi, ia datang kepadaku dari Mesir ke Australia, dan menyampaikan kepadaku tentang kabar kematian atau tanda kutip terbunuhnya, saudaraku. Aku pun pergi untuk membalas laki-laki tersebut. Demikian pula memperhatikan, untuk tidak melempar pisau cukur atau benda tajam lainnya, termasuk potongan jarum, serpian kaca, dan sebagainya di keranjang sampah. Karena dikhawatirkan akan mengenai tangan orang yang melakukan pekerjaan itu. Pisau cukur dan serpian kaca ini bisa dikumpulkan pada wadah tersendiri, dan ditutup dengan baik, kemudian tidak mudah dibuka. Sehingga tidak mudah dibuka, lalu diletakkan di tempat atau di tengah tempat sampah hingga tidak melukai seorang pun. Lanjutkan ke paragraf atas ya. Kata beliau, demikian pula memperhatikan ketika menuangkan air panas di kamar mandi atau kolam, kecuali setelah membaca basmala, bismillah. Demikian pula ketika seseorang melewati batu besar di jalan, lalu hendak menjatuhkannya dari tengah jalan. Dan, maka anda lihat ia mengangkatnya, lalu melemparkannya, melemparnya jauh-jauh tanpa menyebut nama Allah ketika melemparnya. Karena dikhawatirkan ia menempar batu tersebut pada salah satu arah jin yang duduk di jalan tanpa mengetahui orang tersebut melempar batu. Jadi kalaupun kita temukan batu kan sunnahnya memindahkan dari jalan. Tapi jangan main lempar saja ke tempat kosong gitu loh, tanpa baca bismillah. Bismillah, ini tadi saya bilang sudah cukup mengusir syaitan-syaitan itu. Sehingga tidak ada yang kena dengan batu itu. Karena banyak kasus terjadi begitu ya, kena lempar sembarangan, kencing sembarangan, akhirnya kena saudaranya jin itu, anaknya, lalu dia masuk ke badan orang ini. Walaupun tidak lama, beda antara syaitan masuk ke badan seperti ini, karena dia marah, dengan orang yang, syaitan yang dikirim oleh penyihir itu bisa lebih lama. Kalau yang dikirim oleh penyihir, karena itu harus mengalahkan penyihir itulah istilahnya ya. Demikian juga diantara waktu masuknya jin dalam tubuh manusia, ialah ketika sangat ketakutan, seperti orang yang sudah biasa melalui jalan yang sama setiap harinya pada waktu akhir malam, dan tidak pernah terbersih dalam hatinya, bahwa jin bisa merasuki tubuhnya. Namun ketika ia mendengar tentang masuknya jin dalam tubuh manusia, dan bahwa salah satu tempat jin adalah tempat yang kosong, maka ia pun mulai ketakutan terhadap kerasukan jin, akhirnya ia pun kerasukan jin. Artinya tidak boleh takut dimanapun kita lewat. Sedikit ada wasuas, merinding, audzubillahiminasyaitanurajim. Ucapkan sampai hilang. Jangan takut. Kalau kita lewat sebuah tempat sunyi, kita takut nih. Malah kita diam baca, audzubillahiminasyaitanurajim. Audzubillahiminasyaitanurajim. Sudah merasa tenang, kita jalan. Atau bisa sambil jalan, kita membacanya. Tidak usah takut. Itu cuma wasuas saja. Wasuas syaitan. Kadang-kadang memang ada di antara syaitan yang mempermainkan manusia. Dia ingin kita takut. Karena ketakutan itu akan bisa membuat dia memuasai kita. Demikian pula apa yang tersebar di kalangan banyak gadis. Yaitu mereka masuk kamar mandi dengan membawa pemutar musik. Atau mendengarkannya dan menari. Mengikuti alunan nadanya di dalam kamar mandi. Bahkan kadang-kadang ada orang di kamar mandinya atau di backupnya ada musik. Dia sambil mandi berendam sambil dengar musik. Sebagaimana sudah menjadi ketetapan bahwa alam jin itu seperti alam manusia. Di sana terdapat jin pemuda, remaja, tua, anak-anak dan sebagainya. Ada karenanya jin pemuda atau remaja menyaksikan gadis yang sedang menari dengan telanjang di dalam kamar mandi atau di depan cermin. Lalu dia jatuh cinta padanya. Lantas merasuki tubuhnya. Demikian pula banyak berdiri di depan cermin memperhatikan tubuhnya dan bagian-bagian tubuh vitalnya. Itu ada puntu nomor 501. Apa yang dikatakan bahwa saudara laki-laki gadis yang tinggal di bawah tanah dan juga pemuda yang saudara perbanyak tinggal di bawah tanah akan cemburu dan sebagainya. Maka semua itu adalah kebodohan, kebatiran dan khurafat. Tidak benar sama sekali. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, oh ini penjaga rumah. Oh ini saudaranya ini. Ada orang bahkan menganggap ada saudaranya hewan. Ini bersaudara dengan bu'ayalah, ini bersaudara dengan inilah dan segala macam. Ini tidak benar dalam riwayat manusia masalah itu ya. Apalagi dalam masalah agama. Maka ini tentu tidak benar. Kadang-kadang khurafat. Tapi yang benar memang ada jinjing yang kadang-kadang mengganggu. Jadi kalau kita lagi sendirian pun di kamar mandi boleh kita tidak menggunakan pakaian. Tapi sebatas mana kita butuh untuk mandi. Setelah itu kita pergi. Tutup badan kita lalu kita pergi. Tapi orang kalau sengaja menari-menari lagi mandi. Sengaja membayangkan ini dan itu gitu kan. Maka itu bisa membuat syaitan pun tertarik dengan dia. Yang itu berbahaya. Terima kasih telah menonton.